Di living room sendiri kita bisa lihat ya, memang ada void nih. Void yang cukup tinggi. Wow, ini kok kamar mandi kayak kamar ya? Ini keren banget. Hai, aku Dita. Welcome to Lifetime Design House Tour. Kali ini aku sudah berada di salah satu proyek klien kita yang lokasinya ada di Jakarta Barat. Dan proyek kali ini adalah proyek desain interior sekaligus pembangunannya atau build-nya. Lalu yang menarik dari rumah ini adalah penggunaan material-material dengan kualitas yang mewah sekali. Salah satunya, klien menggunakan marmer untuk lantai di seluruh area ruangan di rumahnya. Penasaran kan? Mau tahu seperti apa? Kita langsung aja ngobrol sama desainernya langsung. Hai Mbak, apa kabar? Hai Mbak Dita, balik. Nah, aku mau kenalin dulu nih ke teman-teman. Ini desainernya ya. Halo, aku Dina. Aku desainer dari Lifetime Design. Oke, aku sudah penasaran banget nih Mbak Dina. Nah, dari foyer-nya aja ini sudah kelihatan banget ya. Kalau ini desainnya tuh cukup mewah dan estetik banget. Boleh diceritain nggak sih tentang konsep desainnya seperti apa? Oke, jadi overall ya untuk proyek ini itu desainnya modern klasik Mbak Dita gitu. Nah, tapi kita mau tetap sedikit klasiknya lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya Mbak Dita lihat nih, disini kita tetap pakai ukiran tapi hanya sedikit gitu. Hanya di ujung-ujungnya aja tiap corner dari panel gitu. Nah, kemudian kan kalau Kak Dita lihat ya sebenarnya foyer ini nggak terlalu besar ya luasannya gitu. Tapi kita tetap pengennya mewah, bagus, luas. Nah, untuk modern klasik sendiri kita memang pakai yang dominan putih. Karena memang kesan ruangan jadi luas, kemudian jadi lega. Nah, untuk mensiasati nih ya foyer yang nggak terlalu luas ini, kita pakai tipe ceiling yang agak dome gitu. Sehingga kesan ruangan lebih tinggi. Iya, betul. Sebenarnya kan ini all white ya. Nah, kita tuh pengen gimana caranya sih nggak monoton gitu. Apalagi ini di area Kongliong nih. Nah, ini area Kongliong yang menuju ke multi-room gitu. Nah, kita buat detail-detail seperti ini. Jadi, walaupun all white tapi kita tetap kasih detail. Di dalam kita juga ada kabinet yang sebenarnya agak lucu ya. Kita tetap kasih aksen. Iya, tadi aku juga mau tanya nih. Ini ada kayak bench kecil gitu buat tamu, Kak. Jadi, semua tuh sudut-sudut dimanfaatin banget ya, Mbak. Iya, betul. Di kabinet ini khususnya ya, Kak Dita gitu ya. Karena memang ini area masuk gitu. Kita butuh tempat untuk pasang sepatu ya. Nah, foyer ini tuh kabinetnya kalau dibuka. Nah, itu untuk seluruh sepatu. Kenapa kita kasih motif rotan? Bukan tanpa alasan juga, memang teksturnya jadi beda ya. Tapi karena rotan sendiri itu ada ventilasi udara ya, yang fungsinya juga untuk menjaga kualitas sepatu-sepatunya ya, biar nggak rusak, betul-betul. Wow, keren banget. Lalu berikutnya, kita mau ke mana lagi nih, Mbak? Oke, berikutnya kita ke sebelah living room. Nah, di living room ini tuh ada sebenarnya point of interest-nya. Iya, point of interest dari rantai satu ini gitu. Oke, ini dari area ini nih, kesan yang aku dapetin tuh pertama, emang ini tuh mewah banget sih, Mbak. Betul, betul. Dan semuanya kayaknya materialnya juga bukan material sembarangan gitu ya. Ini tuh high class semua gitu. Boleh dijelasin nggak sih, di area ini nih ada ruangan-ruangan apa aja sih, Mbak? Oke, jadi di area ini ya, ini lebih private nih gitu. Ini kan foyer, ini kan lebih public ya, untuk lain matamu. Kemudian kita masuk ke sini, ini lebih private. Jadi di sini ada living room, ada dining room, terus di situ ada dry kitchen gitu. Oke. Nah, memang sebenarnya point of interest yang aku sebutin tadi, itu di area living room. Nah, di living room sendiri kita bisa lihat ya, memang ada void nih. Void yang cukup tinggi gitu. Void yang cukup tinggi. Oke, di sini kemudian memang bidang dinding ini itu besar nih. Nah, kita tuh mau gimana sih caranya maksimalin design gitu ya. Di area yang memang sebenarnya tidak terlalu lebar ini, kita tetap maunya mewah dan megah. Nah, salah satunya kita pakai bidang dinding ini, kita buat full panel ke atas. Nah, yang spesial itu adalah penggunaan materialnya. Kalau misalnya, Mbak Dita lihat ya, di sini ada granit. Tapi granitnya, ini granit eksotis. Nah, kemudian ini ada quartz yang juga eksotis. Nah, kalau misalnya dilihat nih, kita kasih memang LED di masing-masing batuannya gitu ya. Sehingga ketika memang LED-nya dinyalain, dia akan ada pendaran cahaya gitu. Jadi yang makin eksotis nih kelihatan banget gitu. Karena memang tidak semua rumah pakai material seperti ini gitu. Karena memang premium dan cukup tinggi harganya. Iya, dan ini walaupun cuma satu sisi, tapi mahal ya. Kelihatan ya dari penempatannya pun dan pemilihan jenis batunya ya, batu quartz itu sendiri. Oke, Mbak Dina, tadi aku penasaran, ini kan sudah ada living room, dining room, sama kitchen. Nah, ini ruangan apa sih, Mbak? Boleh tahu nggak? Boleh. Di depan kita ini ada pintu kamarkah atau apa tuh? Oh, bukan. Ini itu adalah kamar mandi. Wow, ini kok kamar mandi kayak kamar ya? Ini keren banget. Iya, kayak di hotel ya, Kak. Iya, jadi untuk area ini memang kan kita maunya tuh, selain memang penghuninya nyaman, tapi tamu yang datang pun juga nyaman gitu. Karena ini kan tetap area publik ya, Mbak ya. Bisa dilihat nih penggunaan warnanya ya. Ini kita pakai light gray, itu untuk anak kabinetnya. Jadi tetap base-nya, netralnya tuh di light gray untuk area ruangan ini. Kemudian tetap kita combine nih sama penggunaan aksesoris yang seperti nih, rose gold, kemudian handle-nya kita pakai gold, gitu. Karena beda nih kesannya ya, kalau kita pakai warna rose gold sama silver, gitu. Jadi jauh dilihat, betul. Nilainya jauh berbeda ya, begitu pakai rose gold langsung semuanya. Iya, sama di sini juga, Mbak. Jadi ini cerminnya tuh tingginya ke atas, karena kita mensiasatnya gimana sih biar terkesannya luas dan tetap megah tadi, gitu. Iya, dan ini tuh pemilihan warna-warnanya tuh, walaupun ada abu-abu, ada gold, tapi tetap menonjolkan si marmer-nya itu sendiri ya. Jadi, apa namanya, point of view-nya di ruangan ini, gitu ya. Karena kan ya, itu ya premium semuanya untuk materialnya. Nah, untuk marmer-nya, kenapa sih kita pilih warna yang gelap, gitu. Karena memang kita mau ada area yang bold, gitu. Jadi kita pilih material yang marmer-nya yang gelap, jadi mengimbangi nih. Fabinet-nya cerah, terus dinding-nya juga kan ini putih ya, base-nya. Nah, kita mau ini lebih gelap, jadi ketika memang kotor pun ya, nggak terlalu kelihatan. Oh, iya, betul. Oke, jadi emang kliennya ini nggak tanggung-tanggung ya. Semuanya pokoknya, kalau bisa pakai marmer, pakai marmer. Oke, terus kita mau ke mana setelah ini? Setelah ini bisa kita ke area kitchen, terus nanti kita ambil. Mbak Dita, kita udah sampai nih di area dry kitchen, yang aku tadi bilang, gitu ya. Iya, ini unik banget deh dry kitchen-nya. Ada kabinet yang beda dari yang lain. Iya, betul. Jadi sebenarnya sih, ya tadi ya, karena kita balik lagi ke style yang modern, klasik, dan pengen kelihatan lega tadi, gitu. Kita mostly pakai warna yang putih. Cuma kan terlalu flat ya, Mbak, ya. Kalau misalnya semuanya putih, all white, gitu. Makanya kita sih ya, Sati, gimana tetap kelihatan unik, gitu ya. Kita pakai kombinasi warna wash. Wash kita, yaitu teknik cat yang memang speciality dari Ellie. Oke. Nah, ini kita pilih warna light gray, jadi semua tetap satu line light gray. Semua gitu ya, dari awal sampai akhir, gitu. Oh, iya, makanya dari tadi, dari kamar nandipun warnanya juga hitam, tapi ada abu-abunya, gitu ya. Oke, dan ini juga nyatu banget. Ini marmer lagi, Mbak, yang dipakai. Iya, betul. Tetap semuanya all marmer. Nah, karena memang, tadi ya, kitchen itu kan tetap ada kegiatan masak-masak. Nah, kita tetap siasati gimana caranya menghindari resiko stain, dan lain-lain. Kita pakai warna yang lebih gelap, gitu. Jadi, tetap kelihatan, kalau kotor gitu ya, itu nggak terlalu kelihatan. Jadi, aman banget. Jadi, kita main di elemen dua warna itu aja. Yang itu putih, abu-abu, dan kita tonjolin memang si area cooker hood ini, gitu. Yang kita bedain sendiri, karena memang lebih unik ya, dan kesan klasiknya juga dapat, gitu ya. Betul. Oke. Kalau misalnya dilihat juga ini, cooker hoodnya ada openingan sebenarnya. Jadi, bisa kita buka. Jadi, ketika nanti maintenance si cooker hood, itu nggak perlu repot-repot, gitu. Tinggal di-open, ya. Oh, di atasnya itu ada pintu untuk ini ya, bagian-bagian spare part yang untuk diperbaiki, gitu ya. Untuk maintenance-nya. Oke, oke. Wow. Enak ya. Masak di sini betah sih, aku rasa. Pasti. Nyaman banget. Terus, kita mau ke mana lagi ya, di sini? Nah, kita setelah ini bisa ke lantai dua, gitu. Ada apa tuh di lantai dua? Ada master bedroom, sama ada dua kamar anak yang personalized. Jadi, masing-masing punya tema tersendiri. Oke, kita langsung aja. Iya. Nah, Mbak Dita, ini kita udah nyampe nih di hallway atau selasar. Iya, bener-bener. Jadi, di sini kelihatan banget nih, ada lampu gantung yang cukup besar ya. Nah, ini memang yang connect ke hoid, gitu. Oh, yang tadi kita lihat dari bawah ya? Iya, betul. Ini enak banget ya, selasarnya aja tuh. Nuansanya tuh warm banget, gitu. Hangat dengan adanya detail-detail, lampu-lampu di tengah selasar ini. Oke, terus yang master bedroomnya tuh di sebelah mana ya? Ini banyak banget pintunya. Jadi, di sini sebenarnya ada dua kamar anak, dan master bedroom. Tapi, yuk kita ke master bedroom dulu. Oke. Wow, bagus banget. Ini master bedroomnya menarik ya. Iya, betul. Aku denger-tenger katanya ini untuk dua orang ya master bedroomnya. Jadi, di master bedroom ini yang tinggal di sini tuh ibu sama anak perempuan, gitu. Jadi, memang kelihatan ya gitu kalau perempuan nih banyak banget barangnya, gitu. Dari baju, parfum, koleksi tas, kayak gitu. Jadi, sebenarnya tantangan di master bedroom ini adalah gimana caranya kita memaksimalkan storage, Mbak Dita, gitu. Oh, storage-nya ya? Iya, karena memang di sini, itu kan master bedroom biasanya ada walking closet ya. Nah, tapi di sini ini kita nggak ada area walking closet, jadi kita maksimalin dinding-dinding yang memang bisa kita buat kabinet, kita maksimalin, gitu. Seperti di sini, ini kan seharusnya dinding yang jadi tempat TV ya, gitu. Tapi, kita jadiin lemari, betul, kemudian di situ juga ada display untuk tas, gitu. Dan di sini kita maksimalin nih untuk pajangan-pajangan koleksi parfum, gitu. Di sini kan sebenarnya kalau dilihat nih ada highlight khusus di area partisi, gitu. Jadi, memang ibu ini hobi nonton, hobi nonton TV, gitu. Jadi, memang karena bidangnya udah kita pakai ya buat lemari, kita akhirnya berpikir gimana caranya tetap dapet TV, kita buat partisi, gitu. Partisi yang tetap nggak bikin sempit ya, karena kita tetap pakai detail laser cut. Ya, memang laser cut ini bikin kesannya tuh tetap tembus pandang ya, jadi nggak keblok. Oke. Dan tadi, Mbak Dina, kalau aku lihat ya, di lantai ini kan, ini kita sekarang di master bedroom ya. Selain master bedroom sendiri, ada kamar-kamar apa lagi di lantai ini? Di lantai ini itu, selain master bedroom, ada dua kamar anak, gitu. Jadi, dua kamar anak yang masing-masing punya kebutuhan dan personality yang berbeda, gitu. Jadi, memang agak tematik nih, masing-masing itu punya tema tersendiri, gitu. Oke, apa aja tuh tema-temanya? Jadi, untuk yang pertama nih, kamar anaknya memang dia hobinya gaming, gitu. Jadi, kita design agak lebih futuristik ya, gitu. Kemudian, warna yang kita pilih untuk aksennya itu adalah biru, royal blue, gitu. Jadi, memang gelap. Kemudian, kita siapkan storage, gitu ya, untuk area PC, gitu ya. Karena memang gaming tadi. Kemudian, juga banyak display juga. Karena memang hobinya koleksi parfum, gitu. Oh, oke. Betul. Nah, kemudian untuk satunya lagi, sebenarnya nggak ada request khusus sih, gitu. Tapi, tetap kita coba cater kebutuhannya, itu display, gitu. Karena memang anak yang satunya ini hobinya koleksi sepatu dan parfum, gitu. Nah, secara warna, gitu ya, kita tetap punya benang merah untuk dua boy bedroom ini, yaitu warna abu-abu, kayak gitu. Jadi, benar-benar, walaupun setiap kamarnya pun dipersonalize sesuai dengan karakter ya, karakter penghuni kamarnya. Dan kebutuhan, betul. Iya. Tapi, tetap secara keseluruhan ini tuh kita tetap ada benang merahnya. Hmm, terpenting sekali sih. Iya, dari tema kita adalah modern klasik tentunya, kan. Oke, kalau gitu selanjutnya kita mau kemana lagi nih? Kita kan udah di lantai dua ya sekarang, ya. Selanjutnya ada ruangan apa lagi nih? Surprise me, please. Nah, yang next-nya itu ruang terakhir nih. Apa tuh? Di lantai tiga ada ruang entertain room. Oh, wow. Oke. Yuk, kita ke sana. Oke. Nah, seperti yang tadi aku jelasin nih, Mbak Dita ya, jadi di sini memang kita mau maksimalin banget fungsi storage gitu. Nah, tapi di sini ada sesuatu yang menarik gitu ya. Kan di sini lift ya. Nah, lift itu ada panel gitu. Oh, oke. Iya, jadi panel ini kalau dibiarkan di sini kan kayaknya terantakan ya, gitu. Makanya kita sih ya saat ini kasih kabinet, tapi gimana caranya nggak kelihatan ngeblok. Makanya kita kombinasiin dengan cermin. Jadi kesannya tetap ini ya, luas gitu. Jadi dari entertainment room, lihat ke sini juga nggak apa sih gitu ya. Kok besar sekali gitu di sini. Jadi bener-bener setiap areanya, biar nggak kelihatan berantakan, ini juga dimaksimalkan sesuai fungsinya ya. Jadi maksimalin fungsinya juga ya. Betul, jadi kan bukan kelihatan cantik ya gitu. Bener. Kan kelihatan nih di belakangnya ada sesuatu yang betul. Kabel-kabel, ada panel. Iya, betul-betul. Oke, terus kita langsung aja kali ke entertainment room ya. Aku udah penasaran nih. Nah, ini entertainment room yang sebenarnya lebih light ya, kalau dari segi desainnya gitu. Maksudnya, kalau di sini kita lihat tetap putih, semua dominan putih ya, untuk warnanya. Kemudian nih, aksennya tetap kita kasih, tapi ini berbeda. Wash-nya lebih light gitu kan, kalau di kitchen itu lebih ke light gray ya. Nah, di sini lebih ke coklat muda gitu, atau krem. Iya, kesannya sih emang ruangan ini jadi lebih casual ya. Betul. Tapi walaupun casual, ruangan entertainment room-nya sendiri itu tetap ada kesan modern klasiknya. Jadi casual, tapi modern klasiknya tetap dapet gitu. Tetap, karena memang kan tema utamanya modern klasik ya. Jadi dari lantai 1, 2, dan 3 itu tetap konsisten gitu. Cuma memang kita kasih sedikit perbedaan-perbedaan lah ya. Dari kombinasi warna, kemudian detail-detailing gitu kayak. Di sini tuh sebenarnya nggak kelihatan Mbak Dita, tapi sebenarnya di belakang ini tuh kita kasih rockwool. Jadi memang untuk teredam suara ya, karena memang fungsinya kan sebagai home theater sendiri gitu ya. Jadi dari pelafon dan dinding itu full rockwool, kemudian ya di sini nih bisa kita lihat lebih private sebenarnya. Jadi di sini untuk area keluarga atau teman-teman yang udah deket, itu bisa langsung akses ke sini. Nah, karena memang home entertain ya, jadi kan enak ya sambil nongkrong bisa minum, bisa nyantai. Jadi di sini ada vulkas, ada mini pantry juga. Iya, buat snack-nya. Iya, jadi tetap bisa asik nih enjoy, nggak perlu turun ke bawah ke dapur ya. Mungkin untuk ngambil minum atau makan gitu. Semua udah lengkap di satu area home entertain ini gitu. Jadi memang walaupun ruangannya nggak terlalu luas ya, untuk home entertain balik lagi. Ya itu tadi ya penggunaan warna yang cerah, kemudian pemilihan furniture yang tidak terlalu bulky. Itu sangat menentukan sih feel kita di ruangan itu seperti apa gitu. Yes, betul banget. Ini kita udah di ruangan terakhir nih. Iya, sayangnya udah di ruangan terakhir. Oke teman-teman, buat kamu yang dari tadi udah ngikutin kita, nge-review dari lantai 1, 2, sampai ke lantai 3, dan mau kasih pertanyaan seputar rumah ini, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi kamu semua yang lagi memikirkan tentang desain, ataupun mau bangun rumah, jangan cari yang lain ya, langsung kunjungin website kita di www.lifetimedesign.co. Juga kalau mau lihat referensi dari hasil-hasil atau gambar-gambar yang udah jadi seperti apa sih, bisa langsung kunjungin Instagram kita di lifetime.design. Thank you banget Mbak Dina atas waktunya, makasih udah diajak muter-muter, dan jangan kapok ya. Oke, baik teman-teman semua, kita akhiri dulu, dan sampai jumpa di house tour berikutnya. Sampai jumpa, bye! Sampai jumpa, bye! Sampai jumpa, bye!